Salam sejahtera Tuan-Tuan dan Puan-Puan, terutama kepada calon-calon SPM 2023-2024 dan khusus juga kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 yang bakal mencuduki peperiksaan pada tahun depan. Selamat menyertai program saya, di mana saya akan berkongsi dengan kalian bagaimana menjawab soalan sejarah SPM. Dan ini dia, ini semua berasaskan KSSM, silibus atau sungkatan KSSM. Jadi, untuk kertas SPM sejarah, soalan-soalan yang dikeluarkan itu merangkumi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebagaimana kita sedia maklum? Jika kita melihat buku teks tingkatan 4, kesemuanya ada 10 bak. Dan untuk tingkatan 5, 10 bak juga. Jadi, kesemuanya 20 bak. Jadi, untuk SPM, soalan-soalan akan dikeluarkan dari 20 bak ini. Dan untuk SPM sejarah, yang penting sumber utama untuk kita mencari bahan atau belajar, saya cakap. Untuk belajar, bagaimana kita belajar, daripada kita memperoleh sumber untuk menyertai atau menjawab soalan-soalan SPM sejarah. Berasaskan buku teks. Jadi, kalian harus sangat-sangat mengetahui, memahami, menghafal huja-huja penting dalam buku teks. Sebab itu, bagi saya, sejarah itu asal kamu atau kalian selalu belajar buku teks tingkatan 4 dan 5. Nah, saya sendiri berpendapat tidak ada persoalan. Tidak ada sebabnya mengapa kamu boleh gagal. Tidak akan gagal. Sebab soalannya keluar dari buku teks. Jadi, yang penting kamu mesti mengenali buku teks. Kamu mesti mengenali buku teks. Memang, untuk pelajar-pelajar yang ingin mengetahui dengan lebih mendalam, atau mereka berfikir buku teks tidak cukup mendalam, tidak cukup bahan-bahan, Memang boleh. Kita boleh cari buku rujukan, membeli buku rujukan, ataupun kerana sekarang ini kita zaman teknologi. Jadi, senang saja kita boleh ke internet, ke website-website tertentu. Ada ramai orang yang memuat naik kaedah menjawab soalan-soalan peperiksaan SPM, seperti saya. Jadi, kita boleh dapatlah sedikit maklumat yang lebih. Tapi, jika tidak ada, tidak membeli buku rujukan, atau tidak membuat soalan-soalan kertas-kertas peperiksaan SPM lalu, tahun-tahun lepas, tidak mengapa juga. Sebab, nota-nota, bahan-bahan yang terdapat dalam buku teks tingkatan 4 dan 5 itu cukup. Sangat cukup. Okey? But, seperti kita tahu, untuk SPM sejarah, kesemuanya kita diberi 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Saya pun tidak tulis. Jadi, sepatutnya saya tulis ini. 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Jadi, kertas 1, 1 jam. Okey, kertas 1, 1 jam. Oh, sudah saya tulis ini. Ini untuk kertas 2. So, kertas 1, 1 jam. 40 markah. 40 soalan. Jadi, untuk menjawabnya, 1 minit, 1 soalan. Dan, Kalian dikehendaki menjawab semua soalan. Dan, ini, bahagian ini, kertas 1. Semua soalan dikeluar dalam bentuk objektif. Aneka pilihan. A, B, C, atau D. Selepas kertas 1, kita ke kertas 2. Jadi, kertas A dan B, maksudnya, bahagian di sini A dan B, kesemuanya 100 markah. Dan, masa yang diberi 2 jam setengah. 40 markah untuk bahagian A. Untuk bahagian B, memang 60 markah. Bahagian A, kamu mesti jawab semua soalan. Dan, setiap soalan masih ada 3, biasanya 3, sub soalan. Maksudnya, soalan nombor 3, ada bahagian A, B, dan C. A kecil, B kecil, C kecil. Sub soalan A dan B, dari buku teks juga. Tingkatan 4 dan 5. Tetapi, sub soalan C, berasaskan pendapat kamu, pandangan kamu, ataupun cadangan kamu. Okey, lebih miring kepada kebab. Selepas kertas itu, kita ke bahagian B. Bahagian B, ada 5 soalan. Dari 5 soalan, kamu pilih 3 soalan. 60 markah. Sama juga dia ada sub soalan A, B, dan C. Jawapan untuk bahagian A, struktur. Untuk struktur, biasanya dia bertanya begini, maksud, atau mengapakah, ataupun bagaimanakah. Dan kamu boleh jawab, saya beri contoh di sini. Contohnya, apakah maksud nasionalisme? Kamu tulis jawapan begini, boleh. Maksudnya, buat sedikit, kita beri satu, apa yang kita kata dalam bahasa Inggeris, kita hyphen begitu, sengkang. Kemudian, kita tulis jawapan terus. Jikalau kamu ingin menjawab, boleh juga jawab. Maksud nasionalisme, ialah begitu, boleh juga. Jadi, kita cakap, biasanya kalau maksud sesuatu, tidak semestinya nasionalisme, mungkin patroisme, ataupun patrotisme, ataupun imperialisme, boleh juga sama. Mula-mula, kita jawab, perasaan apakah. Maksudnya, maksudnya, ialah perasaan di sini. Contohnya, perasaan cinta, pada, atau akan negara dan bangsa, bangsa dan negara. Kemudian, semangat. Nasionalisme, ialah satu semangat, kebangsaan yang menjurus, kepada, apa, perjuangan, dan gerakan. Apakah gerakan maksud nasionalisme? Gerakan ialah, membebaskan tanah air, daripada, penjajahan, ataupun penjajah. Bahagian yang kedua, ini bahagian struktur. Jadi, struktur itu, kamu boleh senang tulis jawapan, senang tulis, seperti kita cakap, memberi huja-hujah. Okey, beri tiga huja, tiga markah. Biasanya, satu huja, satu markah. Begini, sejarah itu, tidak susah mendapat markah, sebab asal kita ada tulis isinya, kita dapat satu markah, untuk setiap isi. Untuk bahagian esai, kamu dicadangkan, untuk menjawab, dua peringan. Bahagian esai, bahagian B ini, lima soalan, kamu pilih tiga. Jadi, bahagian satu, bahagian yang pertama, ialah struktur. Bahagian yang kedua, ialah esai. Jadi, kamu dicadangkan, untuk menulis, dua peringan, untuk setiap soalan. Contohnya, soalannya, imperialisme, oleh imperialisme, oleh kuasa-kuasa barat, terhadap, negara-negara, di asal negara. Kamu, menjawab, berasaskan, ketiga-tiga ini. Jadi, kamu mula, dalam satu peringan. Kamu, mula dengan, faktor. Jadi, kamu boleh mula, menjaga dengan, imperialisme, oleh kuasa barat, disebabkan oleh, sebabnya, adalah faktor. Apakah sebabnya? Jadi, disebabkan oleh, kekayaan, bahan mentah, yang terdapat, di negara-negara, Asia Tenggara. Kemudian, ayat yang kedua, kamu menghuraikan. Menghuraikan, maksudnya, memberi, keterangan. Kamu, terangkan, apakah, imperialisme, oleh kuasa barat, itu, sebenarnya. Jadi, kamu boleh, menerangkan, bahawa, imperialisme, oleh kuasa barat, adalah, kerana, mereka, ada, permintaan, bahan mentah, yang tinggi. Di sini, kamu boleh beri, seperti, di, Malaya. Di Malaya, kita tahu, rempah, tin, bijetima. Jadi, kita boleh tulislah, di sana, kamu boleh beri contoh. Dan, di sini, beri contoh, contoh-contoh, bahan mentah. Tetapi, yang contoh ini, kamu gunakan, misalnya, apakah, negara yang menjajahi, negara yang lain, untuk apa. Jadi, kamu boleh tulis, di sini, kamu menghuraikan, kamu menerangkan, bahawa, kuasa-kuasa barat, datang ke negara-negara, aset negara. Kerana, mempunyai, permintaan, bahan mentah, yang tinggi. Bahan-bahan mentah, seperti, bijetima, getah, apa lagi, rempah, dan sebagainya. Lepas itu, baru kamu beri, contoh, penjajahan, contoh, imperialisme, imperialisme, barat. Jadi, kamu cakap, misalnya, penjajahan Filipina, oleh, Sepanyol. Kerana, disebabkan, apa? Disebabkan, Filipina, mempunyai, sumber utama, yang, kuasa-kuasa barat, seperti, Sepanyol, memerlukan, iaitu, tebu. Sebab itu, mereka, menakloki, menjajahi, negara, Filipina. Dan, memang, kalau kamu ingin, memberi satu contoh lagi, kamu boleh memberi contoh, Malaya. Bukan Malaysia, tetapi, Malaya. Semenanjung. Malaya, kita tahu, kuasa-kuasa barat, mengapa mereka, menjajahi, Malaya? Kerana, kita mempunyai, banyak bahan mentah. Kita ada, biji timah, kita ada, rempah, kita ada, kita ada, dan sebagainya. Ataupun, Indonesia, boleh juga, sebagai contoh. Jadi, kamu buat, faktor, huraian contoh. Faktor, huraian contoh. Satu jawapan sudah lengkap. Okey? So, bagi sejarah, yang penting, kita tahu, apa kita perlu menulis. Yang lain, terpulang kepada, kalian sendiri. semasa guru kamu mengajar di sekolah, kamu ada buku teks, pastikan buku teks setiap muka surat kamu ulang kaji, ulang kaji. Untuk hujah-hujah yang penting, mesti hafal, memahami dan hafal. Sebab, sejarah bukan berasaskan penghafalan, tetapi sejarah juga ada soalan-soalan hebat. Di mana kamu harus memberi pendapat kamu, pandangan kamu, dan cadangan kamu. Itu agak senang, sebab kita boleh mengaikkan dengan apa-apa perkara-perkara yang berlaku sekarang. Sebab, biasanya, kalau sejarah itu, peristiwa sejarah itu, kalau sesuatu yang baik, maka, sejarah kita tahu, dia tetap akan mengulangi. Memang kita inginkan yang mengulangi, sebab ia adalah perkara yang baik. Tetapi, sejarah juga memberitahu kita. Dari sejarah kita tahu, ada banyak peristiwa pahit yang berlaku, sama ada di negara kita, ataupun di negara-negara yang lain. Jadi, oleh sebab itu, kita tidak mahu sejarah mengulangi. Jadi, kita gunakan pendapat pandangan dan cadangan. Bagaimana kita harus untuk cadangan. Cadangan biasanya, apakah kita cadangkan? Bagaimana? Bagaimana peristiwa yang pahit ini, tidak harus diulangi. Jadi, apakah cadangan-cadangan kalian? Supaya perkara ini, peristiwa ini, peristiwa hitam atau pahit ini, tidak akan berulang. Begitu. Oke? Jadi, setakat ini sahajalah. Yang penting, kamu ingat ini. Oke? Kamu boleh jawab begini, atau jawab dalam satu peringkat. Biasanya, kalau ada empat markah, kita beri dua huraian, dua faktor. Oke? Dua huraian, dua faktor. Jadi, ada empat markah. Seperti saya sebut tadi. Jangan bimbang tentang sejarah, sebab asal kamu ada isi, ada fakta, kamu akan dapat markah. Tetapi, sejarah adalah subjek belajar. Subjek menghafal huja-huja penting. Sebab kita tak boleh tukar, kita tak boleh tukar tarik. Contohnya, tarik kemerdekaan kita, 31 hari bulan Ogos tahun 1957, kita mesti hafal. Kita tidak boleh ubah. Kita tidak boleh tukar ke 1939. Tidak. Sebab itu, sudah dunia, peperangan dunia pertama sudah bermula. Jadi, bagi itu, kamu mesti, subjek sejarah itu adalah subjek belajar. Menghafal huja-huja penting. Jadi, saya menasihatkan pelajar-pelajar tingkatan 4. Sebenarnya, saya menasihati pelajar-pelajar dari tingkatan 1 lagi. Menghafal. Jika kalian sedang berada dalam kelas dan guru sedang-guru sejarah sedang mengajar, pasti, guru sejarah itu akan beritahu. Ini penting. Ini penting. Ini penting. Buatlah garisan, highlight. Kalau saya sendiri, kalau saya sendiri, saya suka buat garisan. Kemudian, saya akan catat dalam buku latihan. Saya akan membeli sebuah buku khusus untuk sejarah. Jadi, saya buat nota pendek sendiri. Contohnya, seperti tadi saya sebut. Apakah bahan-bahan mentah yang mengakibatkan imperialisme oleh kuasa-kuasa barat? Mengapa mereka datang ke negara kita? Mereka pergi ke Indonesia? Mereka pergi ke, seperti Filipina, Sepanyol? Mengapa? Jadi, saya akan buat garisan dalam buku, terus saya akan tulis catat sekali lagi dalam buku latihan saya. Jadi, waktu saya belajar dari buku teks, saya akan melihat nota-nota pendek yang telah saya buat. Jadi, saya akan hafal. So, jangan tunggu sampai tingkatan lima sebab terlalu banyak yang harus kamu hafal. Jadi, tidak sempat. Sepuluh bak tingkatan empat, kamu mesti menguasai, memahami, mengenali dan menghafal sebelum kamu masuk ke tingkatan lima. Jikalau tidak, pasti, tidak sempat sebab terlalu banyak. Tetapi, seperti tadi saya sebut, kalian juga jangan terlampau risau tentang sejarah sebab setiap isi yang kamu bekalkan itu, kamu akan dapat markah. Jadi, jikalau kamu betul-betul tidak belajar dan tidak sempat lagi. Sekurang-kurangnya, kamu boleh mendapat markah untuk kebat. Sebab kebat itu berasaskan pendapat kita, pandangan kita, cadangan kita. Jadi, bahagian itu, kita pasti akan dapat markah. Jadi, saya mengucapkan semoga berjaya kepada pelajar-pelajar SPM tahun 2023-2024 dan untuk bakal calon-calon SPM, saya berharap kamu gunakan masa sepenuhnya. Sekarang juga menghapak tingkatan 4 sebelum sekolah membuka untuk tingkatan 5. Jikalau tidak, kamu tidak sempat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.